Selain memfokuskan pada penanganan, pemberantasan dan pencobaan penyebaran virus corona atau COVID-19, saat ini pemerintah Kabupaten Merauke juga coba menangani keselitan masyarakat sebagai dampak dari untungnya berbagai sendi perakonan yang dijilai Kabupaten Merauke melalui pemberian bantuan bapok atau bahan pokok bagi masyarakat. Hal tersebut juga dilaksanakan Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Merauke berupa pemberian bantuan sejumlah 300 bungkus bapok yang berisi beras dan supermi kepada masyarakat asli Papua yakni warga asmat di Kompleks Onggatmit dan warga marin di wilayah Buti dengan titik konsentrasi pada RT13 dan RT15. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat 3 April dipimpin Ketua Umum IKT Kabupaten Merauke, Yansen Bani didampingi perwakilan pengurus IKT dan pemudator aja dengan mekanisme penyerahan secara simbolis untuk kemudian didistribusikan lanjut oleh Ketua RT kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai daftar terlampir. Kalau jumlahnya itu ada hampir 3 ton, kalau beras Pak ya? Enggak, dalam bentuk kemasannya, bentukannya sudah berapa banyak bentuk sampah? Sekitar 1.000 ratus. Lebih 300, lebih 300. Kalau mi itu juga, karena kita gabung ya, kemas dalam satu kemasan, beras dan mi. Memang kita baru 2 titik, kemarin itu masker kita di 8 titik, tapi itu juga katanya masih kurang. Jadi kami dalam beberapa hari ke depan ini, kami akan mencoba bergerak, mudah-mudahan kami bisa menambah masker dan juga Bama yang ada beberapa titik lagi yang memang kami harus, kalau bilang harus, untuk membantu. Khususnya untuk Bama. Memang betul bahwa kami merasa bahwa ada sebarang kita yang berkemburangan, hanya kami berkesimpulan, ada kepedulian dari warga UKT, hanya kami bisa berempuk untuk mengumpulkan, baik itu beras, mi, dan masker kemarin. Itu yang kami sudah bagi-bagi. Terima kasih kepada Bapak Ketua Ikatan Keluarga Besar Teraja yang ada di Kota Merauke, kepada para petugas dan kepada kita semua yang ada di sini. Saya selaku wakil dari masyarakat yang saat ini mencoba sebagai Ketua Ikatan 13. Saya, pribadi dan seluruh warga masyarakat tersebut, kami sangat dan sangat berterima kasih kepada keluarga besar, ikatan keluarga besar, ikatan teraja. Jadi, kami yang akan menerima ini sungguh-sungguh merasa bahagia. Walaupun kondisi keadaan sekarang ini sudah seperti ini yang kami alami, kami tidak bisa keluar dari dalam rumah untuk aktivitas mencari sesuatu, untuk kepentingan keluarga di rumah. Namun, Tuhan sendiri tidak pernah menutup mata. Tuhan selalu dia berbuka mata untuk umatnya yang ada di atas bumi ini. Maka, melewati Ikatan Keluarga Teraja yang ada di Merauke, Tuhan perintahkan, Tuhan sampaikan, lihatlah kaummu yang ada di tanah animasimu. Berikanlah sedikit kepada mereka yang apa, yang Bapak, Ibu, dan Ikatan Keluarga Teraja memiliki. Jadi, kata Tuhan sendiri pernah sudah menyampaikan bahwa, berikan hak kepada sesamamu jika ia menghujukkan diri. Ditambahkan oleh Yansen Bani, bahwa bantuan yang diberikan hendaknya jangan dilihat dari jumlah dan nilainya. Namun, bentuk keperdulian dan solidaritas bersama warga IKT terhadap kesulitan masyarakat, di mana pihaknya akan melaksanakan lagi kegiatan serupa dalam waktu dekat setelah sumbangan-sumbangan dari warga IKT telah terkumpul lagi. Terima kasih telah menonton!